Koran di pesisir pantai KBN Marunda Cilincing, Jakarta Utara dibongkar paksa oleh petugas penataan kota Jakarta Utara. Bangunan ini dibongkar lantaran melanggar izin tata ruang kota dan berdiri di kanal lateral yang digunakan untuk lalu lintas laut. Setelah mengeluarkan semua barang, petugas penataan ruang kota Jakarta Utara dibantu oleh petugas Satpol PP membongkar bangunan berlantai dua yang digunakan untuk kantor di gedung perkantoran di putisir pantai KBN Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Sebelumnya petugas telah melayangkan rangkaian surat peringatan namun tidak diindahkan pemilik bangunan sehingga petugas memberikan tindakan tegas dengan mengeksekusi dan membongkar bangunan permanen ini. Bangunan senilai 1,5 miliar rupiah ini dibongkar lantaran menyalahi izin tentang tata ruang kota dan melanggar kanal lateral yaitu untuk arus lalu lintas laut namun didirikan bangunan. Petugas juga menyayangkan sikap pemilik bangunan yang tidak kooperatif dan tidak berkonsultasi sebelum mendirikan bangunan di area kanal lateral ini. Para pekerja di dalam kantor pun terkejut dan mengemas barang-barang di dalam bangunan untuk dievakuasi keluar bangunan. Petugas juga tengah membidik beberapa bangunan yang melanggar kanal lateral di putisir pantai Jakarta Utara. Mahardika Prakasa Satya, Jakarta.